Buayanya baru aja memancing ya. Dalam video amatir warga, tampak seekor buaya berukuran besar muncul di sungai Selagan yang tak jauh dari permukiman warga Desa Pondok Batu, Muko-Muko, Bengkulu. Buaya ini muncul saat warga hendak memancing di sungai. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Bengkulu, yang menerima informasi adanya kemunculan seekor buaya, langsung mengecek ke lokasi. Namun, buaya tidak ditemukan. Dari video yang ditunjukkan, buaya diperkirakan berukuran sepanjang 5 meter dan bukan kali pertama muncul di sungai ini. Artinya lebih dari satu buaya yang ada di sana, Pak? Bisa jadi begitu. Ini bukan konflik yang namanya ini interaksi negatif kalau muncul terjadi apa-apa misalnya. Seperti kemarin itu kan ada yang menjadi korban. Jadi korban. Beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, pada April lalu, seorang warga desa tewas diterkam buaya satu mancing di tepi sungai. Sehingga BKSDA mengimbau warga untuk meminimalisasi kegiatan di dekat sungai karena aliran sungai ini merupakan habitat buaya muara. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.